Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, di video kali ini saya ingin membagikan cara menonaktifkan Google Smart Lock di HP Realme Tapi sebelum kita lanjut ke caranya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video update berikutnya Oke, kita langsung lanjut ke caranya Jadi, contohnya seperti ini ya teman-teman Di sini saya contohkan ketika kita ingin membuka Facebook Dan ketika kita menekan di kolom email, ketika kita ingin memasukkan email kita Kita tekan seperti ini Maka akan muncul akun seperti ini ya Yang sudah tersimpan di Google Smart Lock Dan biasanya ini sangat mengganggu Karena kadang-kadang akun yang muncul ini bukanlah akun kita Dan ini juga disebut dengan login otomatis Dan kalau kalian langsung mengklik akun yang muncul itu, biasanya akan langsung login otomatis ke akun itu ya teman-teman Jadi, cara menghilangkannya kita harus menonaktifkan Google Smart Lock atau login otomatis yang ada di HP Realme ini Dan caranya adalah kita langsung saja masuk ke pengaturan Kemudian di bagian pengaturan ini, silakan kalian pilih privasi Dan di bagian privasi ini, kalian pilih pengaturan lanjut lainnya Kemudian di sini langsung saja kalian pilih yang paling atas sekali, yaitu layanan isi otomatis dari Google Di sini ada tulisan, gunakan isi otomatis dengan Google Di sini kita lihat posisinya lagi aktif ya Jadi langsung saja kita nonaktifkan dengan cara menggesernya ke kiri seperti ini ya teman-teman Maka Google Smart Locknya atau login otomatisnya itu sudah tidak aktif lagi ya di HP Realme ini Sekarang kita coba kembali dengan membuka Facebook kembali Apakah login otomatisnya masih berfungsi atau tidak ya ketika kita ingin memasukkan emailnya Oke, di sini saya coba menekan di bagian kolom email Seperti ini Nah, di sini kita lihat kalau login otomatisnya sudah tidak aktif lagi ya teman-teman Ketika saya menekan di kolom email Itu akun yang tadi muncul tidak ada lagi ya Karena kita sudah menonaktifkan Google Smart Lock di HP Realme ini Dan kalian bisa memasukkan email dan kata sandi akun Facebook kalian masing-masing Jadi seperti itulah cara menonaktifkan Google Smart Lock di HP Realme yang mengganggu Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat Silahkan di like dan di komen Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini ya teman-teman Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya